Dan kembali kami mengajak Anda untuk melihat situasi dari rumah Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Syaza Wisastrol di sana. Ya, Syaza, bagaimana situasi di sana menunggu detik-detik kedatangan dari Presiden Joko Widodo? Ya, para sekjen, partai pendukung ini sudah bersiap-siap di depan pintu rumah posko pemenangan Cemara untuk menanti kedatangan Presiden Joko Widodo. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sekjen PKB, Pak Abdul Kadir Kardi. Pak Kadir, jam berapa tepatnya Presiden Joko Widodo akan hadir? Soalnya terlihat semua sudah siap nih untuk menanti. Insya Allah nanti Pak Joko Widodo direncanakan hadir jam 5.15. Setelah itu transis sebentar dan akan menghubungkan siapa calon atau siapa ketua tim kampanye nasional dari pasangan Pak Joko Widodo. Berarti sesaat tiba di posko pemenangan Cemara ini kemudian tidak ada rapat-rapat atau pembahasan lagi dengan sekjen tapi langsung pengumuman? Sudah, kita sudah bertemu beliau dan sudah disampaikan dan dibahas bahwa calonnya mengerucut ke beberapa nama ini. Calon mengerucut ke beberapa nama namun sudah ada satu orang yang tiba di sini, Pak Erick Thohir. Walaupun memang belum diumumkan secara resmi namun kansnya peluangnya itu sebesar apa sih Pak Erick Thohir ini kemudian menjadi ketua tim kampanye nasional.